Terdakwa pembunuhan berencana Brigadier Yosua Richard Eliezer dan Putri Chandrawati menjalani sidang duplik untuk menjawab replik JPU. Dalam dupliknya, kuasa hukum menganggap JPU keliru ketika memberikan replik terhadap Richard Eliezer. Tim Penasya Tukum Richard Eliezer melakukan upaya pembelaan terakhir atas tuntutan pidana 12 tahun penjara terhadap kliennya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadier Yosua. Dalam sidang duplik ini, penasihat hukum Richard Eliezer fokus pada perintah yang diterima Richard dari atasannya Ferdi Sambo. Kuasa hukum menyebutkan bahwa perintah Ferdi Sambo yang dilakukan ketika berserahkan melengkap dan Richard Eliezer sebagai pangkat terendah sulit untuk ditolak. Selain itu, kuasa hukum mengatakan bahwa kliennya memiliki loyalitas yang kuat terhadap atasannya. Mengingat, Richard Eliezer merupakan anggota BIMOP yang diajarkan untuk patuh menjalankan perintah. Selain terdakwa Richard Eliezer, terdakwa lain Putri Candawati juga menjalani sidang duplik atas replik Jaksa Penuntut Umum. Tim penasihat hukum Putri Candawati memberikan kritik keras atas replik Jaksa yang disebut tidak berdasar, berisi kalimat trise dan emosional. Jaksa tidak mempertimbangkan alat bukti yang telah dihadirkan pihaknya di persidangan. Pada saat menyimpulkan, tidak ada peristiwa pelecehan seksual di makelan. Sebelumnya, dalam repliknya, Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim menolak dan mengesampingkan pedoy yang telah disampaikan Richard Eliezer dan Putri Candawati. Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan keputusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum. Dari Jakarta, Tim Deputan Ainews melaporkan.